Gabriel Batistuta menjadi salah satu pandit di Bain Sports selama Piala Dunia 2022. Dan setelah Argentina menyegel kemenangannya pada laga final kontra Perancis, Batistuta di depan kamera nggak kuasa menahan air mata dan tampak begitu emosional. Masa-masanya di timnas Argentina memang telah lama berakhir. Namun kemenangan pada malam final di Qatar bukan hanya untuk mereka yang berjuang langsung di lapangan. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Batistuta boleh saja garang di lapangan yang pada masanya adalah salah satu striker paling menakutkan di bumi. Namun di luar lapangan, Batistuta tetaplah laki-laki biasa yang juga bisa emosional. Terutama setelah negara di mana dia berasal akhirnya kembali menjuarai Piala Dunia. Batistuta sendiri pada masa jayanya adalah pemain legendaris yang juga menorehkan tinta emas untuk Argentina. Ketika dipanggil ke skuad Argentina untuk Copa America 1991, Batistuta menyelesaikan turnamen dengan gelar top skor lewat 6 golnya dan membawa Argentina keluar sebagai juara. Setahun kemudian dia membawa Argentina memenangkan Piala Konfederasi FIFA dan lagi-lagi keluar sebagai top skor. Dan pada 1993, Batistuta yang memainkan Copa America keduanya kembali membawa Argentina juara setelah mencetak 2 gol pada kemenangan 2-1 di final atas Meksiko. Back-to-back jadi protagonis kemenangan Argentina di dua edisi Copa America berturut-turut tentu melambungkan nama Batistuta di Argentina. Ekspektasi pun kian tinggi ditujukan kepadanya. Ketika setahun setelah kemenangan back-to-back Copa America, Argentina bakal berlaga di Piala Dunia 1994. Namun sayang, setelah awal yang sangat menjanjikan, Argentina malah tersengkir di 16 besar setelah kalah dari Rumania. Yang konon kemerosotan performa Argentina kalah itu imbas dari sanksi kasus doping yang menjerat sang legenda Diego Maradona. Meski begitu secara individu, Batistuta menorehkan capaian yang sebenarnya sangat baik dengan 4 gol dari total 4 pertandingan kala itu. Yang mana tren bagusnya di Piala Dunia berlanjut pada edisi berikutnya 1998 lalu. Menjadikannya pemain keempat setelah Sandor Kosik, Jas Fontaine, dan Jert Mula sebagai pencetak hat-trick di dua edisi Piala Dunia. Namun sayang menjanjikannya performa individu Batistuta gak jadi jaminan Argentina melangkah mulus di Piala Dunia. Setelah lolos sebagai juara grup dan mengalahkan Inggris di 16 besar, Argentina tersingkir di perempat final setelah kalah dari Belanda. Batistuta pada masa emasnya sekali lagi gagal membawa Argentina melaju jauh di Piala Dunia. Tapi aset juara kembali mencuat ketika Piala Dunia berikutnya bergulir pada 2002. Argentina mencuat sebagai salah satu favorit juara selepas rangkaian performa impresif di babak kualifikasi di bawah pelatih Marcelo Bielsa. Batistuta telah berusia 33 tahun dan berencana pensiun setelah turnamen di Korea-Jepang tersebut. Yang konon didasari keyakinannya Argentina bakal menjuari turnamen tersebut. Apalagi skuad Argentina kala itu juga bertabur bintang. Namun demikian, realita lagi-lagi jauh dari ekspektasi. Argentina hanya bisa menang dari Nigeria di babak grup dan finish di bawah Swedia dan Inggris. Memaksalah Albi Celeste mengakhiri turnamen dan angkat kaki jauh lebih cepat dari semula diduga. Argentina untuk pertama kali sejak 1962 tersingkir dari babak grup Piala Dunia. Batistuta harus menerima realita pahit untuk mengakhiri karir gemilangnya tanpa trofi Piala Dunia. Yang sedihnya, realita pahit tersebut masih terus terjadi tahun-tahun setelah Batistuta gantung sepatu. Argentina akhirnya kembali ke final setelah 24 tahun pada 2014 lalu. Namun gol telat Mario Gorze membuyarkan mimpi indah Argentina dan Piala Dunia 2014 jadi milik Jerman. Situasi makin buruk bagi Argentina setelah di Copa Amerika. Hanya setahun selepas kekalahan dari Jerman, Albi Celeste kembali kalah di laga final. Dan terulang lagi di final ajang yang sama setahun kemudian. Keduanya dari Chile pada babak adu penalti. Argentina berada di titik terburuk dan serasa sulit untuk bangkit. Sebagaimana terlihat di Piala Dunia 2018, Argentina sangat inferior dan nyaris tersingkir di babak grup. Meskipun di 16 besar tetap langsung kalah dari Perancis. Karenanya, begitu akhirnya Argentina menjuarai Piala Dunia 2022, kemenangan ini menjadi sangat emosional terutama bagi Batistuta. Sambil terisak, Batistuta mengungkapkan rasa bahagianya untuk Messi untuk Argentina. Apalagi setelah rangkaian periode buruk, ekspektasi tinggi kembali ditujukan kepada Argentina selepas menjuarai Copa Amerika dan finalisima. Hingga akhirnya benar-benar menjuarai Piala Dunia. Pencapaian yang bahkan seorang Batistuta pun gagal mewujudkannya untuk Argentina. Batistuta pada masa aktifnya sempat menjadi top skor sepanjang masa Argentina lewat 54 golnya dalam 77 pertandingan. Sebelum dipecahkan Lionel Messi pada 2016. Batistuta sendiri mengakui bangga akan statusnya sebagai top skor sepanjang masa Argentina. Namun setelah akhirnya lepas dari predikat itu, dia tetap merasa bangga karena berada di urutan kedua setelah Messi. Karenanya setelah statusnya sebagai top skor sepanjang masa Argentina di Piala Dunia selama 24 tahun pecah 2022 ini di tangan Messi, Batistuta pun tetap memiliki kebanggaan. Gabriel Batistuta mencetak 10 gol dalam 3 edisi Piala Dunia, kini disalib Messi dengan 13 gol dari 5 edisi Piala Dunia.